mau nyantai dulu guys di kape healing you nah perjalanan kita ini touring ya pake motor ya guys nah kita udah sampe nih di posek pagedangan nah ini purchase disamping poseknya ya guys Togu Kofi lostari nah udah nyampe nih kita Togu Kofi ini parkirannya ada dua tempat cukup asri nah ini bangunannya ya kayak pintu-pintunya jendela-jendela kacanya kita lihat ya nah hi guys kita udah nyampe ini buka selasa sampe kemis nah tutupnya di senen Togu Kofi di BSD yuk masuk nah ini ada yang AC ada yang enggak nah itu kalau kita mau pesen kita udah pesen terus kita mau yang small yang yang ini bisa apa tuh ya outdoor outdoor yang ini indoor nih yang enggak suka rokok bisa masuk sini terima kasih benci kenapa aku tonton nah ini koleksi mobil mobil Zaman dulu Nah ini semangannya ke isi Nah ini kayak rumah Jangan Halo papa Terus ya Terus ya Beri posisinya ya Oh ya Ini dari posisinya guys Memang nopak Terus ya Terus ya biar Oke Yuk Kita lihat Lalu Nah ini ada bacaan Yang juga Ini Bacaan Coba ini jangan lupa Bacaan Bacaan Jangan lupa Mengenali kita yang Jangan lupa Timbangan 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 bayi Yuk kita langsung Kita lihat interiornya guys Di atas Udah 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 Guys Udah dipesel Tadi apa Kayaknya Pisang Terus Kopinya Aku mau mapain Kak Ibet Kopi apa Kak Ibet tadi Gak tau Gak tau Udah Yaudah Oke Jangan lupa di like Subscribe Bagi yang belum Thank you Terima kasih Wow Wow Nah guys Ini suasana Cafe nya Dari Atas Ya Kita menikmati Suasana Cafe Togo Dari atas Ini Ini Bisa dinikmati Ya Dari atas Genteng Hahaha Hahaha Ya 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 Nah Hai guys Habis menikmati Dari atas Kita mau menikmati Dari bawah nih Suasana Pedesaan Alami Banyak tanaman Tersata dengan apik Dan rapih Sederhana Namun Berkesan Banget Nih Adem Nyaman Betah Disini Hahaha Kita dari pagi Sampai Eh Gak pagi sih Dari siang Sampai sore Nah Ini Kita disini Ngider Bikin rekaman Tapi suasana Benar nyaman Enak Terus Orang-orang ini Ngobrol Asik gitu Eh Kayaknya Gak terganggu Gitu Kita di Kope Tugu Dengan kasih apa Kak Eh Cantik tuh Semuanya Selamat menikmati Ya Kak Nah Nah guys Kalau kita Eh Jalan-jalan Atau keliling Di cafe ini Ini Kita berasa ada Di desa Di satu desa Eh Di Jogja Pokoknya Zaman dulu Hahaha Terus Banyak pohon-pohon Yang ditata dengan apik Walaupun ya Eh Apa namanya Disini tuh ya Tanamannya Seperti biasa Yang kita lihat di rumah-rumah gitu Tapi Karena ditata dengan rapi Maka Kelihatan cantik Dan Mahal gitu Nah Ini tuh Ada Kembang-kembang mahal juga Kayak Ada Anggrek-anggrek gitu Tuh Nah itu tuh Ada tangga tuh Naik ke atas tuh Tapi Ono ditutup Jadi kita nggak bisa kesana Ya Nah ini kita keliling-keliling Hmm Masuk Ke beberapa ruangan nih Nah ruangannya ini Enak banget buat Nyantai Ada yang lagi kerja Banyakan sih sini pada Bawa laptop gitu ya Apalagi ngerjain tugas Atau lagi Ada kerjaan kantor Nggak tahu juga deh Nah Nah kita lanjut guys Ke Ruangan Yang lainnya Nah rumah-rumah dulu tuh Jendelanya tuh Sampai bawah gini nih guys Tuh Gede banget tuh Dibuka Enak ya Luas banget Nah Tadinya Dipikir Pintu Ternyata pintunya di sebelah Hahaha Disini banyak yang lagi Kongko Kongko gitu Juga Kerja juga sih Kayak saya ini mah Cuman Mau Healing Healing Nah kita mau lihat Bagian belakangnya nih Di Apa Gambar-gambar gitu Toilet Wow Toilet Toiletnya Lumayan rapi Nah guys Jendelanya dibawah Jadi jendela Sama pintu Sejajar Nah bangku-bangkunya juga dipakai nih Bangku-bangku lama Bangku zaman dulu Banyak ada setrika Andang-ndang Pokoknya Alat-alat rumah tangga gitu Staf 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 Kita jangan mastuk Bukan staf Kita lihat yang di atas Sama tadi ya Nah guys Saya mau nanya-nanya nih Ada apa nih Di dalam Oke 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 Nah guys Kita mau masalah nih Mas Hai guys kita nih mau ngobrol sama-sama siapa ini dimana ini di topi roastering biasanya tuh apa sih menu spesial disini disini kita punya kopi tobu enak itu kopi susu gula aren Oh jadi ini bener-bener untuk kopi aja ya Terus kalau makanannya gimana makanannya kita ada light bed nya ada singkong ada pisang itu yang tradisional Indonesia kalau makanan beratnya ada nasi goreng terimeden chicken katsu Oh ini berapa lama sih ini udah 3 tahun punya caba enggak ini aja alamatnya di Jalan Raya Pagedangan nomor lima camatan Ragedangan Kabupaten Tangkra Oke boleh lihat cara bikinnya ini lagi bikin ya Mas iya iya coba Kak lagi bikin bikin kopi tobu enak Hai dia berantakan sambil ngomong pas ini diapain ini diapain orang diapain utama masukin areme kopi tobu ya panas ya yang panas harga eh bersaing lah ya mas harga relatif sih saya mau dong satu mas itu kopi ya iya ya Hai iya Hai kemudian krimer 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 hai 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 hanya nggak apa-apa mas itu masukin Hai banteng kalau masuk juga tuh dia lagi duduk hahaha kenapa pakai susu wajah gemetan dong Mas hahaha takut banyak-kebanyakan ini untuk satu gelas baru di-steam 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 nah itu nanti dibikin itu enggak udah sih ini kalau ya guys harga 30-38 Oke kita balik enggak harus lengkap kali itu harus lengkap minumannya tuh efem selamat menikmati nah guys kita dari siang sampai sore betah disini karena tempatnya adem asri terus berasa kaya di desa gitu terus yang satu lagi yang penting pelayannya ramah-ramah guys mantap terima kasih 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 terima kasih